Intro Kemudian suci daripada segala jenis najis Segala jenis najis Najis yang dimaksudkan disini adalah Najis yang tidak dimaafkan Ada najis yang dimaafkan Apakah najis yang dimaafkan Najis yang dimaafkan ini adalah Najis yang tidak nampak dengan mata Contohnya lalat hingga dibangkai Kakinya mungkin mengandungi sedikit Daripada najis bangkai itu Kemudian dia terbang pergi ke baju kita Sementara kita berada dalam karanshalat Ini najis yang tidak dinampak oleh mata Maka ini adalah perkara yang dimaafkan Tapi najis yang tidak dimaafkan Maka tidak boleh ada kepada seseorang yang Salat baik pada pakaiannya Atau badannya Atau kepada tempatnya Yang ketiga menutup aurat Laki-laki Pusar sampai ke lutut Perempuan Seluruh tubuh badannya Kecuali wajah dan juga telapak Tangan Walaupun ada perempuan Bila mana salat memakai baju kurung Berhati-hati Jadi angkat takbir Allah Nanti dia jatuh sini Nampak Maka kalau nampak auranya ternampak Maka hendaklah tutup dengan segera Kalau dibiarkan lama Akan menyebabkan Tidak sahnya salat Disebabkan oleh kerana Syarat sah salat Menutup aurat Laki-laki Daripada pusar sampai ke lutut Walaupun tidak sopan Kalau seorang Nak pergi salat Pakaikan plekat saja Memang sah Tetapi tidak sopan Karena apa Orang Nak pergi kenduri kawin Bajunya Dimasukkan di dobi Nak pergi acara-acara Perjumpaan meeting Dia rapi Nak jumpa dengan Allah Allah tak tengok rupa Allah tak tengok pakaian Allah tengok hati Pandai dia berhujjah Dengan Allah Orang yang terbelenggu Dengan alam Dengan fokus kepada Zahir sahaja Akan menilai agama Dengan zahir sahaja Allah berfirman Dalam Al-Quranul Karim Khudu zinatakum Inda kulli Masjidin Ambillah perhiasan kamu Ketika kamu pergi ke masjid Untuk apa pergi ke masjid Ya untuk salat Apa perintahnya Allah Kepada orang Nak pergi ke salat Khudu zinatakum Ambillah perhiasan Perhiasan itu Perkara yang lebih Untuk kita berhias Ketika pergi untuk Salat Zahir sahaja Medari beli baju Harganya seribu dinar Untuk dipakai Salat saja Fahim tom Hiasi diri Ketika berhadapan Dengan Allah Allah akan Hiasi kita broker Bik 96 Naituk Tentang M Mansur Tapu Terima kasih.